Bersama mantan, ceritanya Kak Pamela gitu, itu bener. Oh iya iya iya, bener banget, itu termasuk orang yang ADRT juga tuh. Iya itu pernah ke ADRT, pernah nyebarin, jadi Instagram aku, sosial media aku dipegang di semua media. Iya, dan dia tuh segampang itu, ini saksinya dia, dia tuh ngancem dan selalu ngancem. Kalau misalnya kamu nggak mau balikan lagi sama aku atau berantem terus, ngancemnya tuh langsung foto-foto aku yang ada di galeri tuh diposting sama dia. Jadi kayak email aku, nomor aku, lokasi aku tuh bisa, dan semuanya. Dan semuanya sama dia ya, bisa depan sama dia. Jadi walaupun di galeri itu juga bisa masuk. Iya dulu, termasuk si foto, bukan foto sure sih, lebih ke foto seksi. Melihatnya sih pengen kirim ke dia. Tapi ternyata gisip sama dia, terus dia upload lagi. Itu sih, kemarin kita ya gitu. Itu kejadiannya? Cuma foto seksi kayak mau tibur gitu loh. Kejadiannya tahun berapa tuh Kak? 2015. Iya apa loh? Berapa tahun itu loh? 2015. 2015? Iya. Kenapa sih demen? Tapi sempet kepikiran untuk nempuh jalur hukum nggak sih Kak? Ah sempet, sempet ya. Tapi dia nggak ngerima panggilan. Ya apa sih? Dia nggak dateng. Dia nggak tau sih, udah kirim serat ke rumahnya. Dia nggak dateng. Iya bener. Sama sih gitu ya. Aku tuh tarahnya gitu sih, kalo udah sayang sama orang. Aku tuh kayak kasih serai semua. Kayak aku mau tidur foto, foto. Mau mandi. Mau mandi masih pakai andung nggak aku kirim. Gitu kayak. Kalo udah bucin susah segiap. Iya bucin banget. Dan akhirnya itulah kalo malah aku dijadiin. Apa ya? Jadi kuncian buat dia lah. Bagian ditinggalin nggak mau ya begitu ya. Jadi aku masih pengen cari kebebasan. Dia tuh nggak pengen aku sama yang lain. Maunya sama dia aja. Di kunci. Tapi nggak ada berpikir negatif gitu. Gue mau bikin foto seksi nih ke dia. Tapi takut dia apa-apain itu nggak ada. Aku ada pikiran kayak gitu. Aku pikir yaudahlah ini buat pasangan aku gitu. Macer lah ya. Aku pikir yaudahlah buat gue. Enggal lah pacar lah. Pacar lah. Ya kayak udah aku percaya. Saking percayanya sama dia gitu. Aku kan udah naruh hati ke dia. Dia juga udah selalu buat. Terus yaudah. Jadinya toxic hubungannya. Kita termasuk kekerasan. Mengenai berakti mobil. Berantem uangnya. Farah dibanting bintu. Aku pokoknya hampir udah kenal lah. Pukulan-pukulan dari laki-laki gue. Aku udah pernah kenal. Sekarang sih. Udah lah nikmatin aja sendiri dulu. Farah juga sempat sih kenalan sama artis. Dia juga sempatnya kayak. Maksa untuk aku. Ya punya hubungan. Punya hubungan sama dia. Tapi itu kasar banget sih. Dia tuh kayak. Bener-bener megang tangan aku tuh kayak. Gini. Ampe biru. Dan kembali lagi sih. Gue mau pacaran. Mau ulang lagi gitu. Jadi aku pergi. Tapi kamu risih gak sih. Dengan image keseksian ini. Duo Serigala terutama lah ya. Udah rempel sih ya kan. Kita mau ketutup juga udah seksi. Udah image keseksian itu udah pasti dribble. Udah pasti seksi. Jadi udah gak bisa diilangin. Karena dari burunya emang udah. Awalnya sih ya. Enggak sih gak harus disikain. Yang penting. Mereka liat aja kan gak bisa dipegang. Seperti mawar berdiri. Ya kan. Bagus diliat. Dresentuh tapi banyak durinya. Tapi kapim jadi trauma sama laki-laki gak sih? Setelah kejadian itu. Aku jadi trauma sama laki-laki yang pegang kasar. Kayak kemarin aku deket sama salah satu ya. Bukan artis. Dia pernah baca sama sama artis. Cuman kasar. Cuman ada. Berita kekasaran juga. Jadi aku tuh kayak dideketin pas deket sama dia juga kasar juga sama aku. Jadi aku tuh langsung. Ada lah. Ada lah. Gitu tuh dia bener-bener gini nih. Ayo pam. Ayo pam. Tapi tuh megangnya. Ya bukan artis sih. Dia pernah sama laki-laki. Berarti ada rasa trauma sendiri ya berarti. Jadi aku tuh udah gak mau lagi ketemu sama cowok yang udah kasar dari awal. Megang aja kasar aku udah gak mau. Kayak gue tuh. Ya lembut lah. Cewek itu kan bikin disayang. Bukan bikin jadi bahan kasar kamu. Bahan kelampiasan kamu itu bukan. Gini ya. Oke. soait fam aku udah ne 1600 kali2 Ya 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 ya